Sistem remote over I see you Di sebuah kota kecil bernama Geto hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dexter Dimana malam itu ia melihat ibunya menangis namun saat ia bertanya Si kakak yang bernama Ruby tak mau bercerita Pacar Ruby yang bernama Leroy lalu mengatakan kalau ibu Dexter menangis Karena dalam waktu tiga hari mereka akan digusur Karena mereka tak mampu membayar uang sewa kontrakan Saat ditanya Dexter mengatakan kalau ibunya memang sudah tak punya uang lagi Mendengar hal tersebut Leroy pun mengatakan kalau ia punya jalan keluar Jika Dexter bersedia melakukannya Di tempat berbeda sepasang suami istri yang tak lain adalah si tuan tanah nampak tengah berbincang Mereka mengatakan kalau setelah uang sewa dinaikan gedung itu akan ditinggalkan penghuninya Mereka pun rupanya sudah berencana membangun apartemen mewah di lahan tersebut Kesokan harinya Dexter menemui Leroy untuk menanyakan rencana yang ia miliki Disitu ternyata Leroy mengajak Dexter merampok si tuan tanah Leroy mengatakan kalau ia tak sengaja menemukan sebuah berkas dokumen penting Dimana berisikan data kekayaan yang dimiliki si tuan tanah Bukan cuma uang ribuan dolar tapi juga berkarung-karung koin emas Leroy mengatakan ini adalah kesempatan baik untuk Dexter jika ia ingin merubah nasib keluarganya Apalagi bunyi yang terkena kanker membutuhkan uang yang tak sedikit Dexter kemudian pulang Ia pun mengatakan pada ibunya kalau suatu saat nanti ia akan membawakan uang yang banyak Untuk pengobatan ibunya Sementara itu istri si tuan tanah yang bernama Lisa nampak memasuki kamar putrinya yang bernama Alice Disitu ia menanyakan apakah Alice menyayanginya Dengan raut wajah terpaksa Alice pun mengatakan kalau ia menyayangi ibunya Saat ingin kembali ke dapur Lisa merasa aneh karena garpu Alice tidak ada Saat ditanya Alice pun kembali ke mejanya Dimana tiba-tiba muncul sebuah tangan pucat yang mengembalikan garpu tersebut Kesokan harinya Dexter nampak mengantarkan sesuatu ke rumah seseorang Yang tak lain adalah rumah si tuan tanah Namun sayang disitu ia tak mendapatkan jawaban dari siapapun Dexter lalu berkeliling dan bermain di kolam ikan Saat itulah ia ditegur Lisa dan saat ditanya Dexter mengatakan kalau ia dari pabrik kue Dan ingin menawari Lisa kue buatannya Sontak Lisa menolak dan menyuruh Dexter pergi Dexter juga meminta izin meminjam toilet Tapi Lisa nampak tergesa-gesa masuk dan mengusir Dexter Saat melihat ke atas Dexter melihat di setiap jendela terpasang gemuk yang dikunci dari luar Dari situ ia pun mulai merasa kalau si tuan tanah menyembunyikan sesuatu Dexter pun kembali dimana ternyata ia diutus oleh Leroy dan juga pria yang bernama Spencer Dengan maksud untuk mengintai rumah si tuan tanah Berpikir kalau Dexter tak becus dalam menjalankan tugasnya Spencer pun semakin penasaran Ia pun mencoba menyamar menjadi petugas Pertamina dan kembali ke rumah si tuan tanah Lisa lalu muncul dan menanyakan keperluan Spencer Di situ Spencer mengatakan kalau sekarang sedang marak ada kebocoran gas Ia pun ingin mengecek gas yang ada di rumah Lisa Namun sesaat kemudian Lisa melihat cincin aneh di jari tangan Spencer Ia pun sadar kalau ada sesuatu yang tak beres Namun tak kenapa Lisa malah mengizinkan Spencer masuk Tak lama berselang Leroy melihat mobil Lisa keluar Dari situ mereka pun berpikir kalau terjadi sesuatu pada Spencer Dengan memecahkan kaca pintu belakang mereka pun berhasil masuk Di situ Leroy kembali menemukan pintu yang lain Dimana setelah dibuka malah muncul seekor dogi penjaga Yang kemudian malah mengejar mereka Leroy pun diserang dogi dan Dexter yang melihatnya akhirnya memancing dogi itu keluar Hingga dogi tersebut dapat dikunci di luar rumah Di dalam dapur Dexter mulai merasakan sesuatu yang menakutkan Ia pun mengajak Leroy pergi tapi sayangnya Leroy menolak Ia mengatakan ia tak mau Spencer menghabiskan koin emas itu sendirian Karena ia masih berpikir Spencer masih ada di rumah tersebut Leroy lalu mengajak Dexter menyisir lantai atas tapi Dexter memilih berjaga di bawah Saat mengamati kesekeliling Dexter melihat ada ruangan bawah tanah Yang membuatnya merasa sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam sana Saat ia mengintip Dexter melihat buku catatan Spencer di bawah sana Ia pun turun dan memanggil-manggil nama Spencer Akan tetapi ia malah mendengar suara orang lain Dexter sempat ketakutan Akan tetapi ia kemudian berpikir kalau Spencer sengaja menakut-nakutinya Dexter pun kemudian turun Akan tetapi tiba-tiba saja pintu basement tertutup sendiri Disitulah Dexter melihat sebuah TV yang masih menyala Saat mencoba melihat siapa yang menonton TV tersebut Dexter malah ditiupkan debu Dexter pun ketakutan karena nampak seseorang mengikutinya Disitulah kemudian Dexter melihat Spencer yang sudah tak bernyawa Selain itu Spencer juga menggegam sebuah koin emas Tak lama kemudian seseorang muncul dan menangkap Dexter Dexter pun berlari keluar Akan tetapi tangga basement tiba-tiba saja berubah rata Yang membuatnya terjatuh Disitulah Dexter melihat Rupanya ada beberapa orang di balik ruangan basement Dexter yang ketakutan mencoba membuka pintu basement yang terkunci Beruntung Elise muncul dan Dexter pun berhasil keluar dari basement Dexter mencoba mencari-cari Elise Namun Elise menghilang begitu saja Sesaat kemudian Dexter dikagetkan dengan kedatangan si tuan tanah Yang dipanggil dengan sebutan Daddy oleh istrinya Mereka nampak bingung karena melihat ada mobil asing di halaman mereka Dexter pun mencari Leroy dan menemukannya tergeletak Saat berpikir kalau Leroy sudah mati Ternyata ia sedang mengintip Leroy mengatakan kalau ia mendengar sesuatu di lubang udara Ia pun meminta Dexter melihat apa yang ada di bawah sana Dexter mengatakan ia sudah kesana dan melihat mayat Spencer Tapi saat ditanya perihal koin emas Dexter mengatakan kalau Spencer tak menemukan apapun Dexter juga meminta Leroy segera pergi karena si tuan tanah sudah kembali Mereka kembali ke pintu belakang tapi sayangnya si tuan tanah sudah ada di sana Mereka lalu menuju pintu utama tapi Dexter malah tersengat listrik saat membukanya Tiba-tiba saja si Doggy berhasil menjebol pintu dapur Leroy pun menugaskan Dexter untuk menjinakkan Doggy tersebut Namun bukannya menyerang Dexter si Doggy malah menyerang Leroy Dexter lalu menarik Leroy ke depan dimana ternyata Dexter berniat menyetrum si Doggy Dan trik tersebut rupanya berhasil membuat si Doggy pingsan Mereka kemudian ke atas dan kembali Leroy ingin memecahkan kaca Tapi lagi-lagi usahanya gagal Di saat bersamaan mereka melihat si Daddy dan istrinya sudah berada di dalam Lisa pun menyuruh Daddy bersiap dan memburu si penyusup Sesaat kemudian Daddy yang sudah menggunakan pakaian berburunya mulai mengejar Leroy sambil menembak ke setiap tempat Hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan posisi Leroy dan menembaknya sampai tewas Dexter pun melihat pasutri tersebut menarik kegirangan Dari situ Dexter pun mulai merasa kalau kini ia sedang dalam bahaya Dexter lalu melihat sebuah boneka yang ditarik ke lubang udara Ia pun ikut masuk ke sana dan melihat Alice ada di ujung jalur tersebut Di saat mencari jalan keluar Dexter kembali melihat Alice Dan disitulah mereka akhirnya berkenalan Dexter lalu bertanya dimanakah jalan keluarnya Karena semua pintu dan jendela terkunci Alice mengatakan kalau tak ada yang bisa keluar dari rumah itu hidup-hidup Seperti orang-orang yang ada di bawah tangga Saat ditanya mereka itu siapa Alice mengatakan kalau itu adalah anak laki-laki situan rumah Mereka sangat nakal sehingga lidah mereka dipotong Dan dikurung di ruangan bawah tanah Tak lama mereka mendengar tangisan yang sangat kencang Alice mengatakan kalau itu adalah suara temannya yang bernama Roach Daddy selalu memburunya karena Roach berhasil kabur dari basement Dan ia malah bersembunyi di dinding Sementara itu Daddy nampaknya masih mengejar si Roach Yang mana tangisannya sangatlah terdengar kencang Dexter yang ketakutan mencoba memecahkan kaca Tapi ia tak berhasil Alice pun memintanya masuk ke dalam celah Karena ia yakin Daddy tak akan muat di dalam sana Sementara itu di bawah Lisa mendengar seseorang datang Dimana ternyata ada dua orang polisi di depan rumah Lisa Lisa pun memanggil suaminya untuk menghadapi dua petugas tersebut Petugas itu mengatakan kalau mereka sedang mengejar pemilik mobil ini Karena CCTV mengatakan ada dua orang perampok menggunakan mobil tersebut Untuk merampok toko minuman keras Daddy dan istrinya kompak mengatakan Kalau mereka memang melihat dua orang itu kabur karena ketahuan Mereka pun tak tahu kemana perginya dua orang tersebut Sementara itu Dexter terus mencoba memanggil-manggil si petugas Akan tetapi kaca itu terlalu tebal dan petugas tak bisa mendengar suara Dexter Setelah petugas pergi Lisa menemukan baju toko kue yang dipakai Dexter sebelumnya Dari situ ia pun sadar kalau Dexter masih ada di dalam Dexter mulai mencari tempat bersembunyi Tapi tiba-tiba si Doggy datang mengejarnya Beruntung Dexter berhasil masuk ke salah satu ruangan Tak lama kemudian terdengar suara si Daddy Saat itulah Dexter menghantamkan batu bata ke kepalanya Beruntung Roach datang dan menyelamatkan Dexter Daddy lalu mengutus Doggy masuk ke dalam dinding Ia pun mulai mengejar Roach namun ternyata Roach sudah mengetahui semua jebakan di rumah tersebut Dengan mudah ia pun membuat si Doggy kembali kepada tuannya Dexter dan Roach akhirnya sampai ke kamar Alice Disitulah Alice pun menceritakan kalau Roach memang pernah mencoba kabur Tapi sayang ia ketahuan dan lidahnya kemudian dipotong Ia pun akhirnya disekap di dalam basement Tak lama berselang Daddy mendobrak masuk Ia pun akhirnya berhasil menangkap Dexter Akan tetapi ia malah kehilangan si Roach Alice pun akhirnya terkena maki-maki dan juga dihukum untuk membersihkan lantai Sementara Dexter dimasukkan ke dalam tempat para tahanan Tak lama kemudian Roach datang dan mengusir para tahanan tersebut Ia pun membawa Dexter bersembunyi di dalam sebuah tungku pemanas Roach lalu ke atas dan kembali membawa sekantong koin emas untuk Dexter Disitu rupanya Dexter diminta menyelamatkan Alice Dan setelah menyerahkan semua koin tersebut Roach pun tewas karena ternyata ia terkena tembak di perutnya Sementara Dexter mencari jalan menuju kamar Alice Alice nampak tengah disiksa oleh si Daddy Ia mengatakan kalau Alice lah yang membantu Dexter kabur Di waktu bersamaan Dexter muncul dan memukul simbol kejantanan si Daddy Setelah itu mereka pun kabur melewati dinding Karena tak muat di dalam sana Daddy pun kembali mengutus Doggy ke dalam Sementara ia memantau pergerakan Alice dan Dexter dengan cara menembak sembarangan ke dinding Si Doggy akhirnya berhasil menyusul Dexter Karena terpaksa Dexter pun akhirnya menghadapi si Doggy dengan gagah berani Sementara itu Daddy yang mendengar suara gaduh di dinding langsung mengambil bayonetnya Dan menusuk-nusuki dinding Dexter yang sadar pun akhirnya menempelkan Doggy ke dinding Hingga Doggy itu pun tewas di tangan tuannya Daddy yang melihat darah di pedangnya berpikir kalau ia telah berhasil menghabisi Dexter Lisa kemudian datang dan meminta Daddy membuktikannya Daddy kemudian menjebol dinding Dimana disitulah mereka melihat si Doggy yang bernasib malang Sementara itu Dexter menemukan tangga Dimana tangga tersebut rupanya membawa mereka ke loteng Untungnya juga disitu ada satu jendela yang terbuka Dexter lalu mengajak Alice melompat karena ada kolam di bawah sana Akan tetapi Alice terlalu takut dan memilih tetap tinggal Di saat bersamaan Daddy pun datang Karena tak punya waktu lagi Dexter pun akhirnya melompat dan meninggalkan Alice Daddy pun mengejar keluar Namun beruntungnya Dexter berhasil kabur Dexter lalu menemui kakeknya dan memperlihatkan koin emas yang ia dapat Saat menceritakan kalau ia mendapatkan koin tersebut dari rumah si tuan tanah Kakek pun mengatakan kalau Dexter harus berhati-hati Kakek mengatakan kalau Lisa dan Daddy adalah kakak beradik Mereka adalah generasi terakhir dari pemilik bisnis rumah duka Yang dikenal suka menjual peti mati berkualitas rendah dengan harga yang sangat mahal Keluarga itu juga dikenal rakus akan harta Saking rakusnya akhirnya membuat mereka gila Kegilaan mereka berdua diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya Dexter lalu menemui ibunya Dimana ia mengatakan kalau kini mereka bisa mencari pengobatan yang layak untuk ibunya Selain itu Dexter juga mengatakan kalau ia harus kembali untuk menyelamatkan Alice Atas laporan Dexter polisi pun akhirnya mendatangi kediaman Daddy Akan tetapi dengan sedikit keramah-tamahan Lisa dan Daddy mampu membuat polisi percaya Kalau telepon itu adalah laporan palsu Setelah mereka menutup semua pintu Tiba-tiba Dexter keluar dari lemari dapur Dan entah sejak kapan ia sudah berada di sana Dexter lalu menaiki tangga dan mendengar suara Lisa dan Daddy berbicara Dexter lalu mengintip dimana ternyata ia dijebak dengan alat perekam suara Dexter pun akhirnya berhasil ditangkap Namun Dexter berhasil menghajar mereka berdua dan bersembunyi Daddy pun berpikir Dexter kabur lewat pintu belakang Tak lama kemudian Dexter menemukan jalan dan sampai di basement Disitulah akhirnya ia melihat Alice dalam kondisi terikat Tak lama kemudian datanglah Daddy ke basement untuk mengecek apakah Dexter di sana Karena melihat situasi aman Lisa pun memintanya kembali Setelah melepaskan Alice Dexter pun membawa Alice ke jendela loteng kemarin Disitu ia mengatakan kalau Alice bukanlah anak dari si tuan tanah Dexter yakin Alice diculik sejak ia kecil oleh si tuan tanah Seperti anak-anak lain yang ada di dalam basement Alice, mereka bukan ibu bapa kamu Mereka mengalahkanmu Mereka tidak bahwa ibu dan ibu Mereka Booker beritahu saya Saat Dexter mengajak Alice melompat ke kolam Alice mengatakan kalau kolamnya sudah dikuras oleh si tuan tanah Tentu saja kini mereka harus memikirkan jalan keluar yang lain Tak sengaja mereka melihat sebuah dinamit di salah satu ruangan Di mana Alice kemudian mengatakan kalau ia juga pernah melihat dinamit di beberapa tempat di rumahnya Alice selalu membawa Dexter ke cerobong asap Di mana mereka bermaksud mencari jalan pintas untuk sampai ke ruangan yang lain Daddy dan Lisa yang berada di kamar melihat abu berterbangan ditungku Daddy pun kesana dan melepaskan ke maka Dexter pun melemparkan batu bata dan mengenai kepala si Daddy Dexter dan Alice selalu menuruni cerobong asap Melihat Lisa bersiap menembak Dexter pun terjun dan menimpa Lisa Ia lalu merampas senjatanya dan pergi ke jalur cerobong yang lain Dexter lalu sampai di basement sementara Alice sampai di ruangan utama Tak lama Lisa datang dan memaki-maki si Alice Alice yang kesal lalu menginjak kaki Lisa dan mendorongnya Alice selalu mencoba kabur lewat pintu belakang Tapi sayangnya sudah terkunci Mereka berusaha menemukan Alice namun mereka tak menemukannya dimanapun Daddy kemudian ke basement di mana Dexter sudah bersiap menembaknya Daddy langsung meratakan tangga yang membuat Dexter terjatuh Dan senjatanya pun akhirnya berhasil direbut Daddy kembali Saat Daddy ingin menembak Dexter tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu Lisa lalu ke depan di mana rupanya yang datang adalah Ruby Sementara di saat Dexter ingin ditembak Para tahanan menyorot cahaya senter ke mata Daddy Dan hal itu membuat Dexter berhasil kabur karena Daddy lengah Lisa tak mempedulikan Ruby yang menuduhnya telah mempermainkan harga sewa Dan juga mengusir penyewa secara tak manusiawi Lisa pun kembali ke dalam di mana ia bertambah kesal Saat mengetahui Dexter berhasil kabur Ditambah lagi kini pintu diketok oleh seseorang yang mengatakan kalau ia polisi Tapi saat pintu dibuka ternyata yang datang malah kakek Dexter dan bersama Ruby Dimana kini ia menuduh Lisa telah menculik anak laki-laki warga Ruby juga membawa masa untuk menangkap Lisa dan juga si Daddy Lisa yang kebakaran jenggot pun akhirnya marah dan mengeluarkan pistolnya Namun tiba-tiba Alice melompat turun dan membenturkan kepala Lisa ke lantai Tentu saja hal itu membuat semua orang kaget melihat Alice Sementara itu Daddy menembak sembarangan dan mengenai gembok penjara Dexter kemudian diselamatkan oleh salah satu tahanan yang bernama Max Disitu Dexter mengatakan kalau kini Max akan bebas Ia hanya perlu menjebol dinding jika ia ingin keluar dari rumah tersebut Max lalu menunjukkan sesuatu pada Dexter Dimana setelah Dexter membuka satu ruangan di basement Ia melihat begitu banyak uang dan juga koin emas Alice kemudian membawa Ruby ke basement Namun tiba-tiba saja pintu rumah terkunci dan Lisa pun hilang dari tempatnya Saat Ruby melihat keluar pintu rumah kembali terkunci Alice lalu ke dapur dan melihat Lisa sudah bersiap menyerangnya dengan pisau Saat Alice terdesak di tangga muncullah tangan Max dan menggigit tangan Lisa sampai hampir putus Bukan cuma Max tahanan yang lain pun muncul satu persatu Di saat Lisa ingin kabur ia malah tertusuk pisau yang dipegang Alice Lisa memaki-maki Alice yang tega menyakiti ibunya sendiri Alice pun mengatakan kalau Lisa bukanlah ibunya Saat Lisa ingin kembali menyerang Ia pun akhirnya menjadi santapan para tahanan Sesaat kemudian Lisa pun dilemparkan ke basement Dan tentu saja Dedy kaget melihatnya Saat ingin menembak para tahanan Dedy mendengar suara dentingan uang koin Ia lalu menuju ke tempat penyimpanan Dimana ternyata Dexter memasang koin-koin tersebut ke lilin yang menyala Tak lama Dexter muncul dengan kabel dinamit di tangannya Ia meminta Dedy meletakkan senjatanya jika ia tak mau mati meledak Dedy berpikir bocah semacam Dexter hanya mengancam Di saat ia ingin menembak Dexter menyatukan kabel dinamit Dimana kemudian akhirnya meledakkan semua dinamit yang ada di rumah situan tanah Rumah Dedy pun meledak Begitu juga Dedy yang akhirnya tewas karena ledakan tersebut Masyarakat yang masih ada di sana pun mendapatkan rejeki yang tak terduga Karena uang dolar bertebangan kemana-mana Alice lalu mencari Dexter di basement Yang untungnya ia masih selamat Terlihat juga Max tersenyum Yang baru kini ia dan tahanan yang lain bisa merasakan udara segar Dan film pun selesai Jadi Dedy dan Lisa adalah kakak beradik yang memiliki gangguan kejiwaan Dimana gangguan tersebut diturunkan oleh generasi-generasi sebelum mereka Dedy dan Lisa menganggap diri mereka pasangan suami istri Karena itulah mereka mulai menculik anak-anak untuk dijadikan anak-anak mereka Namun ketika anak-anak itu berulah dan nakal Dedy tak segan-segan memotong lidah mereka Dan memenjarakannya di ruang bawah tanah Oke teman-teman demikian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya